Pemilihan wali kota Darwin, Northern Territory, Australia telah digelar pada Sabtu 28 Agustus 2021 lalu. Begitukan suara perolehan masing-masing calon juga sudah diumumkan. Am Yi Un, perempuan 60 tahun, kelahiran Amnatun, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS Nusa Tenggara Timur, yang turut mencalonkan diri dikabarkan berhasil mengalahkan empat pesaingnya. Am Yi Un sebelumnya menjadi satu di antara enam orang yang bertarung memperebutkan kursi nomor satu di daerah paling utara, benua Australia itu. Lima saingannya yakni Convath Scalise, Gary John Haslett, Calvin Donaldson, Leah Potter, dan Robin Lawrence. Dilansir komas.com, berdasarkan hasil pemilihan, Am Yi Un berada di posisi kedua dengan memperoleh 3.405 suara. Am Yi diketahui kalah dari calon wali kota Convath Scalise yang merauk 15.850 suara. Sementara, empat orang yang berada di posisi bawah Am Yi mendapat perolehan suara dengan rincian sebagai berikut. Leah Potter dengan 3.250 suara, Gary John Haslett 2.699 suara, Robin Lawrence 1.705 suara, dan Calvin Donaldson 367 suara. Meskikalah, Am Yi diketahui tetap berpeluang menduduki jabatan sebagai elder man atau town council, yakni sebagai penata kota. Am Yi mengaku tidak kecewa dengan hasil ini. Ia tetap bangga karena mengalahkan empat pesaing lainnya. Menurut Am Yi, hasil ini adalah buah dari kerja kerasnya bersama tim. Baginya, hasil ini sangat membanggakan karena dirinya baru pertama kali mengikuti pemilihan wali kota terlebih melalui jalur independen. Selain itu, Am Yi mengaku masih akan tetap mengikuti pemilihan wali kota empat tahun mendatang. Dalam pemberitaan sebelumnya, Am Yi menjelaskan ia memilih menempuh jalur independen karena tidak ingin terikat pada partai politik manapun. Pasalnya, Am Yi menilai selama ini banyak aspirasi masyarakat yang tidak ditanggapi pemerintah. Am Yi juga diketahui sudah menjadi warga Australia pada tahun 1998 silam semenjak menikah dengan pria asal Australia. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribun News Update. Kali ini nantikan informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!